Intro Hai semuanya, sebelum kita lanjut pastikan kalian klik tombol subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian jika informasinya berguna untuk kalian terima kasih Selamat datang di JavaPath & Company kegiatan hari ini gue mau sidak maintenance maintenance siapa? kita lihat, ikutin terus ayo kita cek lagi ngapain yang maintenance Assalamualaikum ini tim maintenance Java nih ini salah satu tim andalan Ri lagi ngapain Ri? lagi cek? ya udah kita bantuin, kita ngecek parameternya ini kita lihat dulu sebentar nih, kita keliling kita muterin yuk ini ikannya, ikannya udah beberapa udah dimasukin tapi kemarin nih sebenernya sempet ada kejadian kejadian, jadi aquarium ini tuh kemarin sempet terlalu bersih airnya jadi pospat sama nitratnya tuh nol tapi kalo, sekarang udah balik, eh sekarang nitratnya berapa ya? nitratnya udah naik ya? 2 atau 4? jadi 4 jadi 4, nah sekarang udah lumayan nih korak-koralnya udah oke, ini donatnya yang dulu nih kalo kalian lihat yang lama ya ini juga pavitesnya, pavia-nya nanas sekarang, nanasan nanasannya juga yang dulu nih nah ini makin gede nih si jamur mangkok ini beberapa ada mushroom-mashrum ini juga yang lama itu zoa-zoanya ini aman kemarin nah ini juga aman tapi ini kayaknya ikannya ada white spot nih ikan-ikannya nih, wah wah ikan-ikannya ada WS-nya wah, ntar kita kasih obat deh ya kurang lebih ini lah nanti kita lihat seperti apa kegiatan maintenance-nya saya juga mau bantuin maintenance karena saya suka dengan aquarium ini 2x2 meter cuy biasanya kalo ngobatin WS, kita pake obat ya kita adalah obat-obatan untuk ikan kita biasanya tim suka bawa alat perangnya banyak lah ntar kalo nggak bawa setakol dia nggak nggak, itu rip-save kok aman aman saya sekalian mau cek si zeta yang penting parameternya saya mau tau sih kalsium reaktor gimana? wah kayaknya habis nih Ri tuh KH turun ya? iya ini habis nih kita ganti tabungnya deh tuh ini 8,1 pH kalsium reaktor kita kan pasang ini kalsium reaktor nih kalsium reaktornya udah habis nih saya liat ininya udah kosong udah nggak ada ininya dia tuh 0 ini kita ganti nih ini udah habis pH nya 8,1 makanya KH nya turun kan? ini juga pasti kesedot nih nah kan ini habis juga nih minta deh ada kok disini ada satu tabungnya minta tabung CO2 CO2 nya habis guys hari ini berarti saya bantu pasangin kalsium reaktor co2 nya co2 nya habis pasti dia ininya akan narik nih KH nya ini kan KH nih tuh KH nya tinggal dikit kan ini habis juga nih pasti gara-gara kalsium reaktornya habis CO2 nya jadi dia nggak supply KH akhirnya dia yang narik nih nah kalau kalian pakai kalsium reaktor terus ada Zepta nya juga ya ini fungsinya Zepta jadi Zepta itu akan bantuin kalau misalnya dia tau KH nya hasil tes nya rendah dia akan bantuin dia akan tarik buat iniin KH memang kalau segede gini KH nya woy lumayan cuy makanya kita pasang kalsium reaktor nah ini dia sekarang dia udah mulai jalan dia udah mulai ngisi lagi CO2 nya kelihatan nggak gelembung-gelembungnya tuh ya kan dia supply lagi nah ini indikator PH nya kan tadi 8,1 yang ada di tabung nah sekarang dia turun karena PH nya udah mulai turun CO2 nya karena udah mulai jalan dia asemkan dulu biar Aragonite nya bisa lumer menghasilkan kalsium buat aquarium ini nah dia turun terus kan oke sip kalau gitu kita udah refill CO2 nya ya kan turun terus kita kecilin kecilin dikit biar nggak terlalu gede oke ah dia udah mati dia kok dia di 75 matinya ya Aragonite di 68 ya oh 68 lagi salah kita setnya di nah disini setnya jadi dia matinya nggak di 75 dia tadi di 75 mati kan nah biar dia hidup terus karena Aragonite tuh lelehnya di 6,8 jadi biarin dia jalan ya tabungnya itu tabungnya di 6,8 baru Aragonite nya leleh nah ini masih di 71 dia akan turunin terus nih nah oke deh hari lu ada obat ikan apa? ada obat bawah nah oke ini buat ikannya ikan ikan WS yang aman buat reef bisa pakai ini nih ini kita pakai ini karena saya lihat ada beberapa ikan ada WS ayo Re kita masukin Re ini kemasan 500 ml penggunaannya satu tutup ini buat 38 liter nah kalian kalau misalnya ada UV di rumah ada pakai UV ada karbon aktif ada ozon sebaiknya dicabut dulu kalau nggak nanti obatnya nggak akan efektif buat ngobatin si WS nya ini berarti sekitar 2.500 ya? 2.800? apa 3.000? 75 tutup anjing hahaha banyak apa 75 tutup satu anjing nih ngitunginnya bisa satu video youtube sendiri anjir kita kira-kira setengah lah ketemu lagi kita hahaha biar WS nya hilang ya udah maintenance nya hari ini kita udah selesai cuma ada beberapa PR yang saya mau sampaikan biar Ari juga nanti bantuin yang paling penting kita itu udah dapat main di nitratnya 4 ya Rick? iya di 4 main nitratnya 4 saya pengen dia tetap di 4 terus karena kemarin itu sempat drop airnya terlalu bersih terus postpart nya kita juga tetap jaga di 0,03 jangan sampai dia 0 Rick itu harus dijaga Rick terus kebetulan hari ini hasil pengecekan KH nya turun turun sedikit lah turun sedikit pesannya buat Ari harus selalu cek kondisi si kalsium reaktor itu CO2 nya jangan sampai habis kalau misalnya habis segera kita ganti kayak tadi kan habis mungkin itu yang bikin pengaruh KH nya juga agak drop kan? terus si cairan yang kebetulan KH yang di Zepta juga udah mulai kosong kan? itu yang bikin dia drop KH itu kita main di 8 aja terus jagain di 8 aja tetap stabil ya cuman kalau ngeliat kondisi koralnya memang aman mekarnya juga oke ya paling itu aja sih PR nya selalu cek kondisi kalsium reaktor ya kalsium reaktor sama si Zepta nya dipantau jangan sampai habis ya paling itu aja sih maintenance nya nanti kita coba sidak lagi maintenance-maintenance lainnya tim saya yang lain sekalian berbagi ilmu buat temen-temen temen-temen yang ada di rumah mudah-mudahan ini bisa mengedukasi juga gimana caranya maintenance aquarium laut apa aja yang perlu kita jaga sebenernya itu aja oh sebelumnya ini kan masih ada beberapa koral yang kosong kira-kira kalau dari temen-temen LPS apa yang cocok buat di tank ini nanti silahkan komen di bawah nanti saya coba bujuk si owner mau gak dengan koral-koral hasil komentar kalian ditunggu komentar kalian sampai ketemu lagi di next video bye bye selamat menikmati 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 selamat menikmati